Marcianda sebut masih nyicil biaya RSJ di Amerika Serikat. Raffi Ahmad, sisanya aku yang bayarin. Aktris Marcianda mengaku masih menyicil pembayaran rumah sakit jiwa di Amerika Serikat sebesar 20 ribu dolar AS atau sekitar 297 juta rupiah. Diceritakan Marcianda, selama dua minggu berada di rumah sakit jiwa, yang terjadi tanpa kehendaknya, Marcianda ditagih sekitar 20 ribu dolar AS. Saat memberi tahu kedua temannya tentang tagihan tersebut, respons kedua temannya justru membuat Marcianda tercengang dan hanya bisa menahan marah. Karena ulang temannya itu, diakui Marcianda sampai sekarang dia masih harus menyicil pembayaran rumah sakit jiwa. Mendengar pengakuan Marcianda, Raffi sebagai sahabat spontan mengungkap niatnya untuk membantu Marcianda. Ucapan Marcianda tak membuat Raffi mengurungkan niatnya. Raffi tetap ingin membantu Marcianda, meskipun Marcianda tak mau mengungkap besar nominal tersisa yang belum dibayar. Keduanya juga sempat berjabat tangan untuk menyepakati hal tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!